Kita beralih ke informasi korporasi, BRI Group menggelar acara Women Wonderful and Magnificent atau Women 2022 sebagai bentuk apresiasi bagi para perempuan Indonesia di tengah momentum perayaan Hari Kartini pada 21 April 2022 lalu. Acara tersebut dihadiri lebih dari 7.000 perempuan yang merupakan bagian dari holding ultramikro. Para perempuan yang menghadiri acara Women 2022 tersebut meliputi 5.000 account officer dan 1.000 nasabah mekar dari Permodalan Nasional Madani 500 mantri BRI dan kisaran 500 penaksir dari pegadaian. Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung perempuan untuk mendapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Untuk itulah, BRI selalu memberikan kesempatan yang setara kepada pekerja perempuan di BRI Group untuk dapat meniti dan mengembangkan karir. Hal tersebut tercemin dari jumlah karyawan perempuan BRI yang mencapai 38.942 karyawan atau setara dengan 34,38 persen dari total 113.262 karyawan yang ada. Menurut Sunarso, 71 persen dari jumlah karyawan yang ada di BRI merupakan generasi milenial dan sejauh ini karyawan perempuan yang menduduki jabatan level manajerial di BRI sudah tembus 23,11 persen. Pada kesempatan yang sama, Sunarso juga menyatakan saat ini anggota dari Brigade Madani BRI Group juga banyak yang merupakan perempuan. Brigade Madani sendiri adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kultur atau perilaku kolektif yang dibentuk holding ultramikro untuk mendukung ekspansi dan komitmen untuk memperdayakan hingga membantu pelaku ultramikro naik kelas. Simpel saja komunikasinya kita bentuklah timpa namanya Brigade Madani Brigade Madani namanya memang sangar tapi orangnya santun-santun baik-baik dan banyakkan perempuan lagi namanya itu sangar, Brigade pada itu hanya sekedar singkatan BRI, Pegadean dan Permodalan Nasional Madani Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir Sunarso menegaskan dirinya optimis bahwa para pekerja perempuan bisa mengambil peranan besar dalam hal mendukung pengembangan dan keberhasilan ekspansi bisnis holding ultramikro seiring dengan optimisme tersebut BRI sebagai induk usaha holding ultramikro yakin dapat terus mendukung pemerataan ekonomi dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia Di sisi lain, BRI juga berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung para perempuan yang juga merupakan pelaku usaha ultramikro serta usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM agar bisnisnya bisa tumbuh secara berkelanjutan Komitmen Grup BRI mendukung pengembangan perempuan ini pun diakui oleh para karyawan hingga nasabah Dari situ perjalanan karir pertama saya tahu PNM karena ibu saya juga nasabah di PNM Jadi awal nasabah Oke Ya ibu saya nasabah sampai akhirnya ada akun officer yang menanyakan mau gak kerja di PNM Akhirnya ibu saya mengantarkan saya bahkan sampai menunggu keputusan bahwa saya diterima sebagai akun officer di PT PNM Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir menyatakan perempuan Indonesia memegang peranan penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional Sejauh ini pun pemberdayaan perempuan dan kestaraan gender di lingkungan BUMN telah diterapkan secara holistik Menurut Erick, perempuan memiliki peranan esensial dalam hal transformasi di BUMN Karena itu saat ini kepemimpinan perempuan di BUMN bahkan sudah lebih dari 15% dan ditargetkan dapat mencapai 25% pada akhir 2023 mendatang Hal tersebut akan menjadi bukti dari komitmen keberpihakan perusahaan plat merah terhadap perempuan Ini bukan hanya program individu PNM, BRI, penggadean tapi ini policy dari kementerian bahwa harus tercapai 25% pimpinan wanita di BUMN itu sesuai dengan targetnya di tahun 2023 Kita tidak tanggung-tanggung bagaimana contoh keberpihakan Sekarang berapa banyak dirut perempuan Berapa banyak jajaran direksi perempuan Tadi Pak Narso bilang di BRI saja BOD minus 1 walaupun targetnya akhir 2023 Sekarang di BRI saja sudah 23% perempuan Ini keberpihakan yang harus dijalankan Tidak ada negosasi Baik Kementerian BUMN dan BRI Group secara konsolidasi siap untuk mendukung agar para perempuan bisa setara di dunia bisnis dan usaha Untuk itu, di setiap draft ekspansi BRI tidak akan melewatkan partisipasi dari perempuan Terima kasih telah menonton!